Kalau masalah harga relatif dong ya kita Dari harga 500 ribu sampai jutaan lah Ya kita kadang-kadang jual di usia Ada yang 3 bulan setengah, 3 bulan Terus ada juga yang di 6 bulan kita jual Kan kalau namanya Giant ini kan Ada ses-sesnya ya kan Kalau ses 5 udah junior Terus kalau sandingin 6,25 Udah regular Paling terkecil ya kalau 20 juta menyadar Nama saya Edi Sudrajat Tapi kalau di IG, di Facebook Panggilannya Edi Ajar Saya pemilik Doa Ibu Pang Awal 2016 Saya mulai main Giant ini Awalnya iseng-iseng Saya lihat di media sosial, di Facebook Saya bilang ngeliat ikan Jepang kok Gede banget nih saya bilang Terus ikan sampai 7 cm Kenapaan gitu kita ya kan Warnanya juga berwarna Disitu saya mulai tertarik ya kan Ikan Jepang kan jarang, ikan gede ya kan Melihat di Facebook Akhirnya saya nyobain tuh Lama-lama ketagi Kita otodidak Kita nyoba-nyoba kan Belajar Gagal sih Sempat gagal Terus kita Coba lagi Berhasil tuh Dulu emang Kita awalnya juga main Jepang aduan juga bang Belajar di aduan Ternak bisa Kita coba nih ikan Jepang Jepang ini kita ternak Akhirnya bisa juga Gitu Terus sekarang Ya kalau ini terutama Di air ya Di air juga jangan pakai air baru Harus kita punya air penampungan Itu Air yang udah diindapkan Ya minimal 1x24 jam lah Terus ditambah lagi Airator lah Oksigen Biar pH airnya stabil Modal Berapa ya Kita berjalanin waktunya aja sih bang Ya ada rejeki Udah mulai jualan nih Kita ada rejeki Kita sisihin Kita bangun galeri kecil-kecilan lah Sampai gede gini sekarang Sederhana bang caranya Sama aja Rawat ikan-ikan biasa aja Sama Jepang Itu yang saya bilang tadi Yang dari Facebook itu Akhirnya di Facebook Ada yang jual ya kita beli Kita belinya juga Nggak langsung induk Anakan bang Dari kecil Dari usia umur 2 bulanan Kita beli Kita gedein Kita coba-coba tuh Ternak Alhamdulillah sih Panjang gitu Kalau masalah harga relatif Bang ya kita Dari harga Rp500.000 Sampai Jutaan lah Ya kita kadang-kadang jual Di usia Ada yang 3 bulan setengah 3 bulan Terus ada juga yang Di 6 bulan kita jual Kan kalau Namingi Giant ini kan Ada CCC-nya ya kan Kalau CCC 5 Udah junior Terus kalau Sandingin 6,25 Udah regular Gitu Paling terkecil ya Kalau 20 juta Menyadapet Kita kalau Sandingnya buat Pegawai Paling kalau Buat nguras-nguras doang nih Buat nguras-nguras Baru kita panggil orang Yang mau bantu maksudnya Yang gak kerja nih temen nih Yang Mau bantu gak Kadang-kadang ada yang mau Yaudah kita suruh dia Buat bersihin ini Gitu Terus kalau untuk biaya pakan Ya nyampelah buat personal Sebulan 6 juta Mau keluar lah Buat pakan cacingnya Empannya Air Untuk pengiriman gak ada Itu tetap Aman semua Mau seluruh Indonesia Mau ke semua negara Aman Singapura dan Malaysia Kalau Amerika Sama Filipin Paling juga jarang sih Kalau itu mah Yang sering banyak Karena di kom Itu Di kompetisi Yang paling banyak Malaysia Sama Singapura Sortiran yang Grid A Yang maksudnya Yang enak bisa Buat dijual Buat main ya Itu saya Maikin tank Kalau yang biasa-biasa Paling kita buang ke pasar Udah ada yang nampung Gitu Itu mau hitung-hitung Buat ganti cacing aja Paling juga kalau faktor cuaca doang bang Kita Kalau mau ternak Di musim hujan ya Kadang-kadang banyak yang Gak jadi juga Karena dingin ya Faktornya Gitu Dari umur 2 bulan Kita udah mulai jual Ya kira-kira udah ada warna ini lah Kita kan main di kelas Jayaan multi-color Kan warna Ya paling kalau udah Keluar warnanya nih Kayak gitu-gitu kan Gitu Baru kita jual Ya tergantung Ikannya saya Kondisi stoknya Yang buat di kontes Gitu kan Sekarang juga Makan ikan yang bagus-bagus Orang-orang juga kan Ya kadang saya bisa jual Ada yang 20 ekor Kadang 50 Kadang 1 bulan cuma 15 Ya tergantung lah Kualitas aja kita jaga bang Dari segi indukan yang penting lah Gitu Semua orang bisa bang Untuk pernah Ikan cupang hias ini bisa Tapi kan belum tentu Mereka bisa dapatkan yang kualitas bagus Ya kan Makanya kalau masalah harga disini Juga kan relatif Kenapa bilang relatif Karena ikan multi-calor ini Enggak Semua corak itu sama Bagus sama-bagus aja Endakannya belum tentu bagus Gitu Kita tetesin dulu di aquarium Kita tetesin Udah netes Sekitar 4 hari Kita pindahin ke kolom Yaudah dari kolom Kita rawat sampai Nomor 2 bulan Udah pada mutasi warna Baru kita pindahin ke sini Ada juga yang baru Langsung kita pindahin itu Di ember-ember Tepung besaran tuh Karena ikan ini baru naik Ember kosong Kemarin saya taruh ember ini Saya menaikin aja sekarang gitu Mungkin kali teman-teman Pada menanya ukuran Akor ini berapa Ini kita lebarnya Varium 30 20 25 Semua rata-rata Lebih besar 30 lebar Tingginya 25 Intinya Satunya Harus suka dulu bang Jangan ikut-ikutan Usaha Ya kalau kita Ikut-ikutan Ya banyak yang gulung Tiker biasanya Kalau kita suka Mau ini laku Mau ini kendala Gimana ikan Pasti kita jalanin Itu intinya Jadi kalau Mau usaha Jangan cuma Lihat ikut-ikutan doang Suka dulu yang penting Misalnya Allah Dia akan ikut rezeki juga Buat kita Nama Facebook saya Edy Ajat Nama IG-nya Edy Ajat 26 Nomor WA 0857 1121 6076 Alamatnya Jalan Mandor Samin RT 01 RW 06 Kecamatan Cilodong Mau beli Mau nanya-nanya Silahkan Jangan lupa Like dan subscribe Di channel youtube Pekerjaan Indo Pekerjaan Indo Pekerjaan Indo Pekerjaan Nama saya Lissa Saya sebagai Marketing Pitu Baja Pabrik pintu Pantan Laki Indonesia Yang memproduksi Pitu Baja Rata-rata Untuk pintu kamar Pintu kamar Dan pintu utama Karena kan kita ada Beberapa macam Seperti mother and son Dan pintu single Kalau pintu single Kan itu pintu kamar Kalau mother and son Dan pintu double Itu pintu utama Kalau ini Pintu toilet aluminium Dijamin Dijamin nanti pecah Ini juga Dan dengan motif yang minimalis Ini juga ada bukaan kiri Dan bukaan kanannya Kita juga memproduksi pintu Tahan api Tahan api itu bisa digunakan Di mal-mal Pintu-pintu emergency Seperti hotel juga bisa Lalu apartemen Rumah sakit Utamanya juga kita bisa Untuk custom Hanya custom size Dan warna Kalau buat Motif Kita memang Sudah ada di sini Jadi tinggal pilih aja Mau custom yang motif yang mana Sampai jumpa